Baik jumpa kita kembali kita akan bahas hari ini tentang tes potensi skolastik kuantitapik yang ke-11 Kita mulai aja Misalnya kalau ada soalnya nomor 1 seperti ini Titik manakah yang memenuhi persamaan garis 2x-3y sama dengan 4 dari keempat pilihan ini Caranya adalah kita masukkan titiknya kebersamaannya Yang di kiri harus sama dengan yang di kanan Kalau tidak berarti titik tersebut tidak berada pada garis Jadi kalau misalnya kita masukkan x sama dengan 1 per 3 kemarin berarti 2 per 3 Ini setengah kali minus 3 minus 3 per 2 Kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan minus 5 per 6 Berarti titik 1 per 3 koma 1 per 2 tidak berada pada garis Berarti nomor 1 salah Kalau minus 1 per 4 koma 2 berarti 2 kali minus 1 per 4 minus setengah 2 kali minus 3 minus 6 hasilnya sama dengan minus 13 per 2 Berarti nomor 1 nomor 2 salah Berarti nomor 3 pasti salah Berarti nomor 4 pasti yang benar Kalau kita cek setengah kali 2 1 minus 3 kali minus 1 Berarti nomor 4 berarti 1 tambah 3 sama dengan 4 Ya 2 kali setengah 1 minus 3 kali minus 1 sama dengan 3 Berarti 1 tambah 3 4 Berarti jawabnya adalah D Selanjutnya kita lihat lagi Jika x dan y adalah bilangan ganjil kurang dari 9 Berarti bilangan x dan y adalah bilangan yang sama Yaitu 1, 3, 5, dan 7 Mana yang merupakan hasil penjumlahan bilangan tersebut Jadi karena sama kita jumlahkan aja 1 tambah 1, 2 yang gak ada di pilihan 1 tambah 3, 4 yang gak ada di pilihan 1 tambah 5, 6 Gak ada di pilihan 1 tambah 7, 8 Ada di pilihan nomor 1 benar Kalau 3 tambah 1 gak ada di pilihan 3 tambah 3, 6 Gak ada di pilihan 3 tambah 5, 8 Nah sama Kalau 3 tambah 7, 10 Berarti 1, 2 benar Berarti nomor 3 pasti benar Tinggal mengecegikan nomor 14 Berarti 7 tambah 7 sama dengan 14 Berarti semua benar Oke kita lanjutkan lagi Manakah bilangan di bawah ini Habis dibagi 3 Jadi tentunya kita tahu membagi bilangan Kalau 6.234 dibagi 3 Ternyata 2.078 berarti habis dibagi 3 Kalau 7.123 dibagi 3 2.374,3 berarti tidak habis Nomor 1 benar Nomor 2 salah Berarti nomor 3 pasti benar Berarti jawabnya adalah 1.3 benar B Yang berikutnya Yang berikutnya Kalau kita lihat lagi Jika A x B x C sama dengan 6 Dengan A, B, C adalah Bilangan bulat positif yang berbeda Manakah pernyataan di bawah ini yang benar Jadi harus kita cari dulu A, B, C Nah Kalau kita lihat hasilnya 6 Berarti A nya sama dengan 1 B nya sama dengan 2 C nya sama dengan 3 Berarti kalau sudah dapat Berarti A tambah B 4 Lebih kecil dari 7 benar Nomor 1 benar Kalau A tambah B tambah C 1 tambah 2 tambah 3 6 benar Berarti 1, 2 benar Nomor 3 pasti benar Kita tinggal lihat nomor 4 Apa pernyatanya A, B, dan C bilangan genap Ternyata A dan C itu A tahu ada 2 bilangan Ganjil Hanya 1 bilangan genap Oke, jadi Begitu dia cara untuk menentukannya Jadi jawabannya adalah A Kemudian kita lihat Jika A tambah 3 sama dengan 6 Sedangkan B adalah bilangan bulat Antara minus 9 dan minus 7 Berarti A nya kalau pindahkan kemarin 6 kurang 3 sama dengan 3 Kalau B antara minus 9 dan minus 7 Berarti itu pasti adalah minus 8 Berarti A tambah 3 sama dengan 6 A sama dengan 3 Berarti A nya lebih besar dari B Nomor 1 benar Kalau 3 A tambah B Berarti 3 kali 3 9 Tambah minus 8 1 lebih besar dari 0 Berarti 1, 2 benar Nomor 3 pasti benar Kita tinggal mencari Ngecek nomor 4 Kalau A nya 3 Berarti 3 Bangka 2 9 Tambah 2 kali 6 Tambah 2 kali 3 6 Berarti 15 Kurang 15 0 Berarti semua benar Selanjutnya Kita lihat lagi Jika X dan Y adalah bilangan bulat Yang memenuhi X kuadrat Tambah Y kuadrat Sama dengan 25 Maka nilai X tambah Y Yang memenuhi Jadi kita cek satu persatu Kalau X nya kita buat 0 Berarti Y nya sama dengan Plus minus akar 5 Ya Y kuadrat sama dengan 25 Berarti Y sama dengan akar 25 Berarti Y plus minus 5 Berarti 0 tambah 5 Sama dengan 5 0 tambah minus 1 Sama dengan 0 tambah minus 5 Sama dengan minus 5 Berarti nomor 2 benar Kalau X nya sama dengan 3 Berarti 9 Pindahkan ke sebelah kanan 25 kurang 9 16 Berarti akar 16 Plus minus 4 Berarti Kalau 3 tambah 4 7 Kalau minus 3 Tambah minus 4 Minus 7 Berarti nomor 3 benar Kemudian Minus 3 tambah minus 4 Minus 1 1 Minus 3 tambah 4 Sama dengan minus 1 Berarti 1 1 2 3 Sudah benar Kita cek berikutnya Jika X sama dengan plus minus 5 Berarti Kalau 5 kuadrat 25 Pindahkan 25 Kurang 25 0 Berarti kuadrat 0 Berarti nya 0 Berarti 5 tambah 0 5 Minus 5 Tambah 0 Minus 5 Berarti yang benar adalah Jawabnya A Selanjutnya Kita lihat lagi Jika A sama dengan 5 Dan X Y Merupakan bilangan bulat X kurang A Kali Y kurang A Sama dengan 6 Maka Nilai X tambah Y Yang memenuhi Nah jadi Kita ganti aja X nya ini Dengan 5 Sehingga kita peroleh X kurang 5 Kali Y kurang 5 Kalau 6 itu kan Sama dengan 1 Kali 6 Jadi Kalau X kurang 5 Sama dengan 1 Maka X nya 6 Kalau Y kurang 5 Sama dengan 6 Berarti Y nya Sama dengan 11 Berarti X tambah Y Sama dengan 6 Tambah 11 Sama dengan 17 Tetapi Kalau 6 itu Bisa juga kita buat Minus 1 Kali minus 6 Hasilnya kan 6 Jadi Kalau X kurang Y Minus 1 Berarti X nya Kalau pindah kemarin X nya 4 Kalau Y kurang 5 Sama dengan minus 6 Berarti Kalau pindah Y nya sama dengan Minus 1 Berarti X tambah Y Sama dengan 3 Jadi Berarti 2 Dan 4 Benar Berarti jawabnya C Terus Kita lihat lagi Diketahui P bilangan Ganjil Kurang dari 10 Dan K bilangan Prima Kurang dari 10 Kalau P bilangan Ganjil Kurang dari 10 Berarti 1 3 5 7 9 Kalau K bilangan Prima Kurang dari 10 Berarti 2 3 5 7 Tetapi Yang dimaksud Disini adalah Di antara Keduanya Itu tadi Yang memenuhi 2P lebih kecil Dari Ki Maka yang ditanyakan K tambah P K sama dengan P tambah Ki Berapa Nah Berarti Kalau kita lihat Tadi ini P ini Ki Yang bisa Kita lakukan Memenuhi Syarat 2P lebih kecil Dari Ki Adalah 1 Kalau 2 Kali 1 2 Lebih kecil Dari 3 2 Kali 1 2 Lebih kecil Dari 5 2 Kali 1 2 Lebih kecil Dari 7 Lalu Kalau P nya 3 3 2 Kali 3 6 Lebih kecil Dari 7 Berarti Hanya 1 Dan 5 Yang benar Berarti Jawabnya Adalah 2 Dan 4 1 Tambah 5 6 3 4 Tambah 7 Sama Dengan 10 Nah Jadi Begitu Dia Yang ada Pada soal Ini Lalu Kita lanjutkan Lagi Terdapat 2 bilangan Prima Berurutan Jika selisih Keduanya Habis Dibari 4 Maka Jumlah Yang mungkin Dari Kedua Bilangan Tersebut Adalah Jadi Bilangan Prima Kita Tahulah Mulai Dari 2 Jadi 2 3 5 7 11 13 17 19 Dan Seterusnya Nah Jadi Kalau 3 Kurang 2 1 5 Kurang 3 2 7 Kurang 5 2 11 Kurang 7 11 Kurang 7 4 Dibagi 4 1 1 Berarti 7 11 18 Nomor 2 Benar Kalau 13 Kurang 11 Enggak 17 Kurang 13 4 Dibagi 4 1 Berarti 17 Tambah 13 Tambah 17 Sama Dengan 30 Berarti 24 Benar Jawabnya C Selan Selanjutnya Kita Lihat Lagi Jika P Bilangan Prima Dengan P P Tambah 6 P Tambah 8 Juga Bilangan Prima Maka Nilai P Tambah 7 Yang Mungkin Adalah Berapa Jadi Bilangan Prima Itu P Kalau Kita Ambil Ya 2 3 5 7 11 Dan Seterusnya Kalau P Tambah 6 Berarti 2 Tambah 6 8 3 Tambah 6 9 5 Tambah 6 11 Prima Lagi 7 Tambah 6 13 Prima 11 Tambah 6 17 Prima Kalau P Tambah 8 Berarti 2 Tambah 8 10 Bukan 3 Tambah 11 8 11 Prima 5 Tambah 8 13 Prima 7 Tambah 8 15 Bukan Prima 11 Tambah 8 19 Prima Jadi Berarti Yang memenuhi Adalah 5 Dan 11 Berarti 5 Tambah 7 12 11 Tambah 7 18 Berarti Jawabnya Adalah C Oke Itu aja Dulu Untuk pertemuan Kita hari ini Kita sudah Sampai Ke Model Soal Yang jarang Ditemukan Waktu Anda Di sekolah Tetapi Ditemukan Pada Saat Pelaksanaan Tes UTBK Di bagian TPS Kuantitatif Itu aja Dulu Untuk Sekarang Saya Akhir Sampai Disini Sampai Jumpa Pertemuan Berikutnya Bagaimana Bagaimana Dulu Sampai Bagaimana Terima kasih.